Menjadi hebat itu tidak hanya berwawasan luas, di sini Anda dididik menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menuntut kesiapan sumber daya manusia. Salah satunya, tenaga analis kesehatan yang sekarang dikenal sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Selamat datang di Kampus Akademi Analis Kesehatan Pekalongan atau yang dikenal dengan AAK Pekalongan. Beralamat di Jalan Adit Irma Suriani No. 6, Dadi Rejo Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. AAK Pekalongan berdiri sejak tahun 2000 dan telah meluluskan lebih dari seribu alumni yang tersebar di berbagai instansi kesehatan di Indonesia. Selamat datang di Kampus Tercinta Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Kampus yang dirancang untuk menghasilkan tenaga analis kesehatan yang profesional di bidangnya. Kampus ini berdiri untuk menjauh fenomena kebutuhan tenaga analis kesehatan yang ada di masyarakat. AAK Pekalongan menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kami memohon dukungan dari segenar masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama dengan kami membangun kampus tercinta ini menuju kampus yang unggul di bidang laboratorium klinik. Jaya lah Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. AAK Pekalongan mempunyai program studi D3 Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis di bawah naungan Yayasan Wirapurnama Usada Pekalongan. Visi Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Menjadi Akademi Analis Kesehatan yang unggul di bidang laboratorium klinik dengan mengerjakan Akademi Analis Kesehatan Pekalongan tahun 2024. Tujuan pendidikan D3 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan adalah mencetak ahli teknologi laboratorium medis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlakul karimah, sehat, kreatif, mandiri, dan berbudaya dalam menjalankan perannya secara profesional sesuai tuntutan masyarakat untuk kepentingan pembangunan kesehatan. AAK Pekalongan menerapkan kepemimpinan, tata pamong, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu untuk mendukung proses pembelajaran secara profesional. AAK Pekalongan mendidik calon ahli teknologi laboratorium medis yang berasal dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan layanan one day service secara online maupun offline, di mana proses pendaftaran seleksi dan pengumuman diselesaikan dalam waktu satu hari. Output yang akan dicapai AAK Pekalongan adalah menghasilkan lulusan yang dapat bekerja sesuai bidang dan kompetensinya di laboratorium klinik, rumah sakit, puskesmas, PMI, dinas kesehatan, dan pelayanan kesehatan lain, baik pemerintah maupun swasta. Akademi Analis Kesehatan Pekalongan memberikan jaminan mutu terhadap peserta didik. Melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Hal ini dibuktikan adanya status akreditasi baik melalui BAN PT maupun LAM PT KES, sehingga menjamin serapan lulusan di pasar kerja. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada mahasiswa, Akademi Analis Kesehatan Pekalongan mempunyai sumber daya manusia yang memadai, yaitu dosen yang semuanya bergelar minimal magister di bidangnya, praktisi kesehatan, dan tenaga kepentingan yang kompetensi. Kurikulum yang diterapkan di AAK Pekalongan mengacu pada kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan melibatkan Organisasi Profesi Persatuan Ahli Teknologi, Laboratorium Medik Indonesia atau PATELKI, dunia usaha dan dunia kerja serta stakeholder lain. Metode pembelajaran dilaksanakan melalui perkulihan teori 40% dan praktek 60%. Ruang kelas yang representatif ditelengkapi dengan pendingin ruangan, LCD proyektor, dan CCTV yang memungkinkan mahasiswa belajar dengan nyaman. AAK Pekalongan mempunyai laboratorium yang lengkap sesuai kompetensi ahli teknologi laboratorium medik, yakni Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Sito-Histo Teknologi, dan Laboratorium Kimia Dasar. Didukung pula laboratorium komputer yang memadai dan nyaman. Layanan perpustakaan didukung dengan ruangan yang representatif, dengan koleksi buku, jurnal nasional maupun internasional, serta layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui smartphone. Hospot Area telah menjangkau seluruh area kampus. AAK Pekalongan telah menjalin kerjasama dengan berbagai rumah sakit untuk penyediaan lahan praktek mahasiswa di wilayah kabupaten dan kota Pekalongan, Batang, Pemalang, Kendal, dan Semarang. AAK Pekalongan memiliki asrama mahasiswa yang gratis dengan kapasitas 120 tempat tidur. Fasilitas lain yang dimiliki adalah sarana olahraga seperti lapangan badminton, lapangan bowling volley, lapangan basket, wall climbing, area parkir, dan satuan keamanan 24 jam dengan didukung kamera CCTV. Sebagai wadah minat dan bakat mahasiswa serta upaya pembentukan karakter, maka AAK Pekalongan memberikan layanan kegiatan kemahasiswaan melalui organisasi mahasiswa yakni Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga, Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik Mikroskop, Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Pencinta Alam, Unit Kegiatan Mahasiswa Korp Sukarela Parang Merah Indonesia, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Pengabdian dan Keilmuan yang telah memberikan berbagai prestasi dan capaian terbaiknya. Mari bergabung bersama Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Unggul, berahlakul karimah, mencetak calon ahli teknologi laboratorium medik yang berkompeten.